Karena bagaimanapun Sabian ini kan satu parameter gerakan salawat ya di Indonesia Teman-teman milenial, Kidzaman Now, mereka semua menggandrungi salawat-salawat lagu-lagu dari Sabian Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ya saya gak ada prasangka yang gimana-gimana ya Karena udah kayak saudara, udah kayak sahabat, udah kayak keluarga bahkan Ya dua tahun berturut-turut kita bareng tiap hari ketemu live Terus bahkan beberapa kali juga buka bersama Terus bahkan kita pernah silaturohim lama di rumah Teisda Udah dari sore sampe plus saya terawih Ya artinya memang udah akrab lah ya Saya kalau ke teman-teman siapapun termasuk teman-teman di Sabian Di grup band religi yang lain Kayak Wali Band, terus ada Wawip Tombo Ati Saya pribadi berusaha untuk gak ikut campur urusan yang sangat-sangat privacy yang pribadi Jadi kita having fun aja Ngobrol-ngobrol Terus ya kita ngobrol seputar agama juga dikit-dikit yang ringan-ringan lah yang tipis-tipis Jadi gak ada kecurigaan yang gimana-gimana gitu ya Tetap saya anggap mereka satu grup band Sabian itu kan udah kayak saudara semua Pernah ke Bandung bareng juga live di sisi swasta yang sama Jadi sepertinya saya gak ada suhu zon atau buruk sanggah yang gimana-gimana Gak semua sahabat, semua keluarga dan saya lagi tetap saya menjaga privacy Sahabat saya siapapun orangnya Karena kita juga pengen begitu, privacy kita gak diikutak-katik, gak diganggu-ganggu Ya kita cuma mendoakan semoga teman-teman di Sabian juga manajemen Cepat memberikan tabayun, klarifikasi Sehingga yang lebih gaduh sekarang tuh bener-bener bisa clear Masyarakat juga tidak terlalu banyak suhu zon, buruk sangka, prejudis, jadi fitnah dimana-mana Jadi saya berharap buat sahabat saya, Bang Ayus, terus Misa Sabian yang udah kayak adik saya sendiri Ya mudah-mudahan ada waktu sehat terus kami doakan Semoga bisa memberikan penjelasan secepatnya Menurut Ustadz nih, sosok Misa Sabian sama Bang Ayus nih, gimana Ustadz seperti apa sih? Bang Ayus menurut saya, dia sosok musisi yang kreatif banget ya Pernah ada satu segmen ketika kita live, dia bisa bikin lagu on the spot Jadi Bang Ayus nih saking kreatifnya, dia bisa bikin lagu on the spot buat salah satu peserta saat itu Jadi daya kreatifitas Bang Ayus nih dalam dunia musik memang tinggi banget Terus sosok seorang Misa Sabian menurut saya udah kayak adik saya Maksudnya mungil gitu kan orangnya, kecil Terus kalau ngomong juga sering lucu lah, polos, lugu gitu Sering saya godain juga kalau on state gitu Jadi ya mereka sebenernya sosok yang menjadi inspirasi besar ya buat dunia salawat Indonesia Jadi memang jujur saya pribadi amat menyayangkan ketika hal ini belum ada tambayun dan klarifikasi dari sahabat-sahabat di baik di Sabian atau di manajemennya Karena bagaimanapun kita semua menunggu Supaya tidak terjadi fitnah yang lebih luas, tidak terjadi buruk sangka di mana-mana Ya kita doakan lah, mudah-mudahan teman-teman Nisa Sabian dalam waktu yang singkat ini bisa memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya Intinya Bang Ayus dan Nisa Sabian ini sudah menjadi dalam dunia salawat Sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Jangan sampai itu hilang, pupus dengan masalah yang belum di klarifikasi secara gamblang Pesan dari Ustadz secara pribadi untuk Nisa Sabian dan Bang Ayus Apa nih yang mau disampaikan kepada Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim Pesan saya pribadi Zak Mirza ke Bang Ayus, sahabat saya dan Nisa Sabian Ya udah kayak saudara saya sendirilah Saya cuma berharap masalah ini bisa dijelaskan sejelas-jelasnya segamblang mungkin kepada publik Kepada masyarakat umum yang memang sudah dalam keadaan menunggu Sebenarnya kalau memang ini bukan sebuah fakta pasti ada penjelasan gitu ya Intinya kenyataannya bagaimanapun saya mengajak semuanya untuk sama-sama legowo Menerima apa yang nanti ditabayunkan, yang dijelaskan, yang diklarifikasi oleh teman-teman Nisa Sabian Jadi ya dalam hal ini kita semua saudara lah ya Tapi bagaimanapun netizen itu sangat berhak memberikan komen Saya juga baca-baca komennya memang ya ada yang cukup parah, yang parah banget Tapi ya sudah lah Kan bagaimanapun netizen itu punya hak untuk menanggapi ya Tinggal permasalahannya sekarang satu Buat sahabat saya Bang Ayus sama Nisa Ya secepat mungkin lah memberikan tabayun penjelasan dan klarifikasi Apapun nanti akan disampaikan Saya yakin semua akan menjadi kebaikan, menjadi masalahat buat semua pihak Baik kedua belah keluarga Dari Bang Ayus beserta istri ya Kemudian dari keluarga Nisa Sabian juga Dan terutama buat para fans Saya juga termasuk yang ngefans sama Sabian dari dulu Dan Alhamdulillah bisa satu panggung itu satu anugerah banget Makanya saya berharap hal ini bisa kita redam Dengan penjelasan yang disampaikan dari pihak Sabian Kita doakan saja mudah-mudahan mereka-mereka Sabian and Management berkenan untuk memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya Mudah-mudahan jadi masalahat buat semua pihak Selamat menikmati